Halo sahabat bu film, kembali lagi dengan Mimin yang selalu setia meremani kebimbangan hari kalian. Kali ini Mimin akan mereview film yang tentunya seru dan menarik. Oke tanpa basa-basi lagi mari kita mulai, cek hidot. Tapi sebelum film dimulai alangkah baiknya, disubscribe dan like agar Mimin sehingga upload video. Terima kasih. Let's go! Lima saat perang dunia kedua, Hitler memerintahkan semua orang termasuk pria, wanita, dan anak-anak Jerman untuk ikut berperang. Dan saat itu kualitas tank milik Amerika kalah canggih dengan tank milik Jerman. Di tengah medan perang, tank berjenis Sherman yang dinamai Fury sedang berduga. Dari lima kru, hanya tersisa empat orang dan satu sudah meninggal. Mereka berempat selamat dan kembali ke markas. Mereka ini punya julukan perang masing-masing. Boichi Bible, Trini Shikurdo, Gredi Shikun S, Don Shibur Daddy, dan teman satu timnya yang sudah tewas bernama Ray. Seluruh anggota peloton 3 sudah tewas, dan hanya tersisa mereka berempat bersama tank kesayangan mereka, Fury. Meskipun War Daddy terlihat tegar atas kematian krunya, tapi sebenarnya dia menyimpan rasa sedih dan sakit itu sendirian, lor. Kemudian datanglah seorang pria bernama Norman, yang diminta menggantikan posisi Ray. Masalahnya si Norman ini tentara bau kencur, lor. Gak pernah masuk ke dalam tank, gak pernah pegang senjata, gak pernah bunuh orang, baru masuk tentara dua bulan yang lalu. Jadi juru ketik pula. Dia mampu selain teman, Norman. Norman diminta kun es untuk membersihkan tank yang ternyata masih ada sobekan kulit wajah Ray di dalamnya. Setelah itu beberapa pasukan termasuk War Daddy dan krunya diberikan misi untuk bertemu dengan copybaker, dan selanjutnya menguasai salah satu kota di Jerman. War Daddy meminta Norman belajar menembak dan bersiaga untuk menembak siapapun yang mencurigakan, termasuk warga sipil yang sedang melewati mereka. Sampai akhirnya Norman melihat seorang anak kecil dengan senjata, tapi si Norman diam aja. Dan akhirnya... Satu tank hancur beserta seluruh krunya, lalu sampailah mereka di copybaker, dan War Daddy bertemu dengan Captain Wagner. Wagner mendawar Daddy untuk menyelamatkan peloton yang terjebak di lapangan. Banyak tentara Amerika mati karena serangan senjata hati tank milik Jerman. Hanya empat tank dan beberapa pasukan yang berangkat, kemudian mereka sampai di tempat peperangan. Dengan strategi tank berjejer dan tentara lainnya peperangan pun dimulai. Norman diminta menembak pasukan Nazi yang tergeletak untuk memastikan mereka. Anti-tank sudah hancur dan sekarang mereka menghabisi tentara-tentara Nazi yang tersisa. Terlihat banyak warga Jerman yang digantung oleh tentaranya sendiri, dan diantaranya adalah anak-anak kecil karena tidak mau ikut berperang. Dan ini semua perbuatan dari tentara SS atau Zuzabe. Mereka pun akhirnya sampai di kota dan berpencar. Dan di sana banyak tentara-tentara Nazi yang bersembunyi. Norman akhirnya sudah memberanikan dirinya untuk menembaki lawan-lawannya. Tentara Nazi yang tersisa menyerah dan banyak anak-anak kecil diantaranya lho. Ada juga salah satu pemimpin yang menjadi dalang banyaknya anak kecil yang digantung tadi. Misi selanjutnya adalah untuk mempertahankan persimpangan di bagian barat karena akan banyak tentara Jerman yang melewatinya dan akan membahayakan banyak tentara Amerika di kota. Masalahnya jumlah pasukan gak diketahui ada berapa lho. Dan ketika mereka bersiap untuk berangkat, pesawat Jerman merudali mereka. Sayangnya rumah Emma terkena rudal tersebut. Lorde dibilang ke Norman jika dia sudah membunuh Jerman di Afrika, lalu Perancis, Belgia, dan sekarang di Jerman. Perang akan berakhir tapi sebelum itu akan banyak orang yang mati. Lalu ketika empat tank ini sedang menuju persimpangan, tiba-tiba... Serangan bukan dari senjata anti-tank, melainkan dari Tiger, jenis tank paling canggih milik Jerman saat itu. Tank yang lain meminta mereka kabur dari sana dan langsung ke persimpangan. Tapi Lorde diingin agar tank Tiger dihancurkan terlebih dahulu. Tiga tank Sherman melawan satu tank Tiger yang super kuat dan canggih, lor. Ditembak berkali-kali tank Tiger ini gak hancur-hancur, sampai akhirnya tank milik Jim dan Davis yang hancur. Sekarang hanya tersisa Fury. Lorde diingin agar kurdu segera memutar ke belakang Tiger dan menembak bagian belakangnya. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan Tiger, tapi radio mereka rusak dan mereka harus tetap menjalankan misi menjaga persimpangan. Yap, hanya mereka berlima. Tepat ketika mereka sampai di persimpangan, roda Fury terkena ranjau. Norman dan Kun S. diminta mengecek gudang di sana apakah ada tentara Jerman. Gudang ternyata aman. Dan di sini Kun S. meminta maaf ke Norman atas perbuatannya selama ini. Selagi roda dibetulkan, Wardeddy meminta Norman berjaga di atas pepohonan bukit seberang untuk memantau keadaan. Tak lama kemudian terdengar sayup-sayup suara di kejauhan. Sekitar 200-300an tentara batalion Zezava berjalan ke arah mereka. Meskipun tidak ada tank, tapi Zezava adalah militer besar dan berbahaya milik Jerman. Mereka berempat ingin kabur karena tahu tidak akan bisa menang. Tapi tidak buat Wardeddy. Karena selama ini dia tidak pernah lari dari musuh. I'm a safe, stop! What are you doing? Get out of here. Get to that tree on. It's my home. Wardeddy ingin menjaga Fury dan menyelesaikan misi menjaga persimpangan itu. Dan Norman memutuskan untuk tetap tinggal bersamanya. Begitu pula dengan Baibel, lalu Gordo, dan juga Kunes. Dan strategi terakhir mereka pun dimulai. Fury dikamuflaskan seolah-olah sudah menjadi bangkai. Dan sebelum pertempuran akhir, mereka berlima memutuskan untuk mabuk. Termasuk Baibel dan juga Norman. Kata Baibel, perang ini pantas untuk dirayakan. Dan Norman sekarang mendapatkan julukan perangnya. Yaitu Machine. Sampai akhirnya, tentara Zezava sudah sampai di persimpangan lor. Peluru senapan mesin habis dan harus mengambil jadangannya di luar tank. Wardeddy melempar granat asap untuk meng-cover mereka dari serangan musuh. Baibel mengobati luka tembak di lengan Wardeddy dan tentara SS mengambil sisa stok senjata penghancur tank dan yang terjadi berikutnya. Kuneste waslur dan amunisi senapan mesin di dalam tank juga sudah habis. Mereka berempat, kini dalam keadaan yang terdesak. Karena tertembak, granat durdo jatuh ke dalam tank. Norman pun turun menyelamatkan Baibel yang mengambil senjata milik SS dan ketika Baibel akan meleparkan granat. Baibel tewas dan Wardeddy terkena tembakan sniper SS yang lagi nge-proud dikejauhan. Wardeddy sudah sekarat. Dia minta maaf ke Norman karena tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tentara SS sudah menukung Fury dan sekarang Norman sangat ketakutan. Wardeddy tidak ingin Norman menyerah dan dia meminta Norman untuk kabur melalui lubang palka di bawah tank. Bantuan tentara SS lainnya pun datang dan seorang tentara muda menyadari keberadaan Norman. Tapi anehnya dia membiarkan Norman untuk hidup. Kenapa Norman dibiarkan hidup? Nanti ada penjelasannya di kesimpulan dur. Hari pun sudah pagi, keadaan sudah aman dan Norman yang terbangun dari tidurnya langsung menghampiri SS dan Wardeddy dan menutupi mayatnya. Kemudian terdengar suara langkah kaki di atas tank yang ternyata... Norman terselamatkan dan dia terlihat sangat lingluk. Seorang tim edis mengatakan jika Norman adalah seorang pahlawan. Namun terlihat ekspresi kekecewaan dari Norman terhadap dirinya sendiri yang tidak bertempur sampai titik darat penghabisan. Dan di akhir film diperlihatkan tank Fury di tengah-tengah mayat Nazi yang begitu banyak.